selamat menikmati berita kali ini tentu berita yang sangat populer film drama romansa kupu-kupu kertas besutan Emil Hradi tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai Rabu 7-2-2024 namun baru 3 hari dipertontonkan pada publik pada Sabtu 10-2-24 pihak cakra film Indonesia selaku rumah produksi menarik film tersebut dari peredaran alasannya kenapa? apa kalian ingin tahu? penarikan tanpa keterangan itu membuat publik bertanya-tanya pengguna media sosial kemudian membuat spikulasi terkait ditariknya film dengan bintang utama Amanda Monopo dan Kiko Kurniawan itu salah satunya terkait kabar pendanaan film mendapatkan gravitasi gratifikasi dari salah satu perusahaan telekomunikasi One susah dapat sinyal nomor 1 alasannya guys Amanda Monopo sebagai pemeran utama mengaku bila prosyuting film kupu-kupu kertas mening meninggalkan banyak kenangan dari kesusahan mendapatkan sinyal sampai suhu yang begitu dingin di kawah burung Bondowoso sehitung film ini tantangannya berat karena selain lokasi jauh dari rumah kita sama sekali enggak dapat sinyal dan suhunya itu 9 derajat jadi harus beneran jaga stamina kata Amanda ditemui di kawasan Rasuna Saib Jakarta Selatan beberapa waktu lalu begitu dah kira-kira berita kali ini guys thank you for watching enjoy for everything see you next time terima kasih terima kasih